Tempat wisata Cipantenan Anu Pernahna di Desa Licin, Kecamatan Cimelaka, Kabupaten Sumedang, kalawan resmi dibuka KUPJ Bupati Sumedang. Eta tempat wisata Anu kungsi ditutup selilasasaladu COVID-19, tepikak kungsi Fakum Jero sebeberat tahun, antukna. Tempat wisata Cipantenan Anu Pernahna di Desa Licin, Kecamatan Cimelaka, Kabupaten Sumedang, kalawan resmi dibuka Dei. Sebeberat tahun sama wehna, kungsi katambelar, sarta ditutup, alatan sasaladu COVID-19, Anu Mahabu, Disa Kuliah Indonesia, Kasub Kabupaten Sumedang. Perak-perakan ngeresmikan dari tempat wisata Cipantenan Teh di Pitembeyan Kugunting Pita di PJ Bupati Sumedang. Eta tempatnya katalah Kucurug, sarta Kainan Alam, Anu Masih Asri. Kiwari, eta tempat wisata Cipantenan Teh, sayaga didarig-deg kewisatawan. Di Namprona, Lianti bakal nyuguhkan pemandangan alam Jeng Curugna Anu Endah, ogenyagakan bangpirang oleh-oleh anu mangrupa produk UMKM, Tisabuderen Kabupaten Sumedang. PJ Bupati Sumedang Yudiaram Lingeceskin dibuka nadei tempat wisata Cipantenan Teh, bisa muka lolong keranggawekir masyarakat Tisabuderenana, ngawanuhkan produk UMKM, ngaronjatkan widang ekonomi daerah, sartanya mbuangkan ngaran hadir daerah. Ya, Alhamdulillah ini Sumedang sudah mulai lagi, satu warna wisata Cipantenan ini dibuka kembali. Sebenarnya sudah pernah dulu, bahkan legendaris ini ya Pak. Legendaris ini, ini apa namanya, pelestarian hutan juga ini, supaya lebih cantik kelihatannya. Tetapi lebih dari itu, warna wisata itu diharapkan dapat pertama untuk bisa peluang kerja bagi masyarakat sekitar sini dan masyarakat udang ada umumnya, kemudian meningkatkan pendapatan bagi UMKM ya, UMKM kita juga akan dihidupkan di sini. Direktur warna wisata Cipantenan, Titus Diyahmiharap, kudibukana daya tetempat wisata teh gedemang patna, utamana kerngaronjatkan widang ekonomi daerah katut warga. Kukitunae tetempat wisata teh mengurupa aset, anekudu dijaga bebarengan piken kemajuan Sarerea. Wisata Cipantenan, karena selama ini kan Cipantenan itu patung selama hampir 3 tahun, sekarang saya mencoba untuk mengembalikan ke konsep awal bahwa Cipantenan itu adalah salah satu mata air untuk dijadikan warna wisata. Nah karena ikon daripada Sumedang yang salah satunya dari terdahulu lah, mungkin generasi-generasi yang sekarang tidak tahu bahwa Cipantenan itu seperti apa. Nah hari ini insya Allah saya mencoba membangkitkan kembali warna wisata Cipantenan. Yang ada di dalamnya adalah ada kolam renang, kemudian ada tempat camping, ada tempat kuliner, nah mudah-mudahan ini juga membawa kemajuan demi pemobatan Sumedang di dalam warna wisata.